Kembali lagi bersama Yudi, bukan nama asli tapi singkatan dari Yu-Gi-Oh! Dulus Indonesia Dan di video kali ini Yudi bakal mencoba untuk bikin video yang bukan Yu-Gi-Oh! lagi ya Dan sebenernya ini sepertinya itu bakal menjadi video non-Yu-Gi-Oh! terakhir Yudi di channel ini Karena sepertinya Yudi bakal coba pindahkan ya untuk konten yang non-Yu-Gi-Oh! ke channel Yudi yang satu lagi Bukan Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia itu bukan channel Yudi Tapi Yudi punya channel satu lagi Disitu Yudi dulu sempat upload juga soal Yu-Gi-Oh! Tapi ya Yudi pindahin ke Yu-Gi-Oh! Dulus Indonesia ya buat ya bookin channel baru gitu Kayaknya Yudi bakal mengganti juga nama channelnya menjadi Yudi Unreal maybe Karena bukan nama asli jadi Unreal gitu Dan nanti juga mungkin Yudi bakal kasih di tab community ada vote gitu ya untuk logo kira-kira menurut teman-teman enaknya seperti apa Nah di video kali ini Yudi bakal mencoba untuk gacha si Zombieman Nah bisa dilihat disini Yudi sudah punya 189 black ticket Jadi pasti disini Yudi bakal dapet ya Zombieman ini Cuma gak tau apakah nanti bakal dapet 1 atau 2 atau juga Nanti kita lihat aja ya kira-kira bakal dapetnya segimana Sebenernya Yudi bakal cek dulu untuk di home Karena dari segi moodnya juga udah pada maksimal semua ya udah cengengesan semua Nah cuma disini Yudi sekarang tidak memiliki King's Blessing Dan seperti biasa Yudi sudah bebas juga dari Najis dan Hadas dan bersiap untuk gacha Oke kita cek dulu ya ke album Sudah di follow belum ya oke sudah di follow Juga salah satu mitos gitu ya Tentunya disini Yudi tidak akan mendapatkan Atomic Samurai Karena untuk di yang bagian Limited Recruit ini Kita bisa mendapatkan Oh ternyata Atomic juga ada Mungkin bisa sekalian dapet Atomic juga ya Sebenernya kalau untuk disini sih Yudi lebih kepengen dapetin Kabuto Karena Yudi punya Kabuto juga tapi masih bintang 2 Atau mungkin dapet Vaksimen Vaksimen juga Yudi senang-senang aja sih Karena Vaksimen nanti bisa bintang 5 maybe Tapi masih lama sih untuk bintang 5 nya Atau Super Aloy karena Yudi juga belum punya Super Aloy Oke seperti biasa kita langsung coba Recruit 10 langsung aja kali ya Bismillahirrohmanirrohim Apakah 10 awal dapet? Apakah seberuntung itu? Ataukah gacha ini sangat low oke SR Siapa nih? Oh Beast King Beast King jadi sih kayaknya udah bintang 5 Temis bisa dinaikin sih ya Jadi bintang 7 gitu Cuma Bentar aja lah Oke kita coba Gacha yang selanjutnya 10 tiket kedua SR lagi Ungu lagi Siapa nih? Oh genus sih Berantakan ya Mana ini si zombie mang ini Zombie mang Memang zombie Kita coba untuk Recruit yang ketiga Oke ada SR Whisking lagi Amai juga boleh sih Amai Aduh mana ini yang oren Aduh gak ada lagi oren ya Kita coba Untuk yang keempat Aduh SR lagi Orangnya mana Whisking mulu yang berita hati ya Minta dibintangin 7 kali Hmm Yaelah Kita coba buang seal dulu kali ya Atau kita coba cek dulu Lainnya disini masih Ijo sih harusnya Kita coba buang seal dulu Di Elite kali Di Elite mungkin Kita bisa dapat SSR gitu Sekali Klik Oke Aduh Aduh Gak apa-apa sih Yaudah Buang seal namanya juga Oke kita langsung Langsung lanjut ke Si Limited Recruit lagi Untuk Yang kelima Berarti ini ya 10 Recruit Yang kelima Sudah 50 tiket Oh salah ya Salah klik tadi Yaudah Kita yang ke kanan Tadi salah klik Malah klik yang kiri Pantes cuma 1 Berarti ini sudah 51 tiket Lagi-lagi Ungu Mana ini mamang zombie Mamang zombie Mesti 50 juga sih ya Kemarin pas Yudi gacha Untuk yang Metal Knight itu Sampai 120 Itu pun 10 tiket terakhir Udah lemes banget Coba recruit lagi Untuk 10 tiket Yang ke 6 Dari tadi Gak dapet SSR ya Kayaknya SSR nya itu Baru dapet Kalo jadi gak record Emang kurang ajar nih game Oke Messenger of Seafalk Oke SR 2 biji Stinger Yaudah Apakah disini oranye Masih ada 1 lagi Oke 3 oranye ternyata Dapet 2 SR Kita coba untuk 10 recruit Yang ke berapa ini 7 kali Kuning Aduh Kuning atau oranye sih itu Kita kasih tau Yudi itu kuning Atau oranye Yudi singlet nya agak Mas-mas gitu Cuma Dibilangnya oranye Kalo di game sih Dibilangnya oranye Cuma gak tau Oke Aduh Parah banget Yayon tuh Gak pernah dipake Bahkan Langsung aja Kita recruit lagi 10 Masih belum ada Tanda-tanda Oranye Aduh Gak pernah dipake Ini juga bisa sih Bintang 5 Dan masih belum ada Orange sama sekali Oke Kita coba recruit lagi Ini berarti Yang ke 10 10 tiket Yang ke 10 Oke Ada Everyone starring At my body Oke Mantap Miteru Miteru Akhirnya Dapet Super Aloy Alhamdulillah Gak apa-apa ya Super Aloy juga merupakan Salah satu Tanker yang oke banget Dan ini juga bakal Bisa kita pake ya Nanti Di line up Yang bersama dengan Zombie Men Oke Kita buang seal dulu Kalian Di elite Recruit Satu Apakah dapet SSR Karena Yudhi pernah tuh Di epic tuh Yang free gitu Sekali klik Dapetnya TTM Kan main tuh ya Walaupun memang TTM disini Yudhi belum pake Tapi Kalau misal dapet Karakter baru kan Kita bisa dapet Pork gitu ya Langsung recruit lagi Untuk 10 tiket Yang ke 11 Apakah ada Oren Oren lagi Tapi seenggaknya Ini gak sebusuk Yang kemarin ya Ketika metalnya tuh Beneran cuma Dapet metal net doang Sisanya Ya gitu doang Oke Amai mas Lumayan Karena Kayaknya Yudhi bakal Bikin amai mas Jadi bintang 5 juga Kita coba recruit Yang ke 12 Mudah-mudahan Ada oren lagi Apakah dapet Di 120 Oke ternyata Tidak ya Combo infinity Udah banyak sih Dari segi Si shortnya Oke Ini mending Buang seal dulu Atau Ah lanjut aja lah ya Kita coba lanjut Yang ke 13 Sekali aja 13 Menjadi Angka yang terseal Kali ini Aduh hammerhead Ini pasti Aduh hammerhead Si Aduh Oren dong Aduh Gak ada oren Kita coba sekali lagi ya Sebelum kita buang seal Kalian aja disini Kita dapet Oren Stinger Stinger juga Salah satu Karakter yang Oke sih ya Murugudi Kalau misal Temen-temen itu Free to play Karena dia Dari segi pasifnya Juga mantep banget Karena sekali Dia itu ngebunuh orang Dia itu bakal Ngasih damage Ke yang paling rendah HPnya Kalau gak salah Dan kalau itu mati Berarti bakal berantai Ini Parah banget Dan kalau udah Jadi bintang 5 Tentunya pasifnya juga Triggernya jadi Lebih gede Oren Oren Mana memang Zombinya Oke kita Buang seal dulu Berarti di epic Di epic disini Dari segi SSR nya Mudah-mudahan Dapet mezel guard ya Tapi ngimpi banget Dapet mezel guard Soalnya Kalau misal punya mezel guard Sama zombie main Itu juga Menurut jadi berbadi sih Itu salah satu Line up yang oke banget ya Karena dari mezel guard Itu bakal Ngurangin damage Dan dari si Siapa namanya Zombie main itu bisa Ngasih HP Ngasih recovery Haduh Ternyata memang Sial disitu ya Kita coba lagi Untuk 10 tiket Yang keberapa Ini udah gak menghitung Jadi 14 kali ya 14 ya 14 Apakah dapat Yang ke 14 Ternyata Bau sekali Padahal tulisannya itu ya Si Rate dari zombie main itu 3 kali lipat Lebih besar Dibandingkan dengan Rate nya dari Yang SSR biasa Dan Ya seperti ini Always stand On the side Of justice Apa ini Dapat 2 CSR Oh amai mas Oke lumayan Apakah Habis ini kita bakal Dapat yang oren-oren 2 ungu 1 oren Maybe Bismillahirrahmanirrahim Ternyata tidak 10 Tiket Yang ke 15 Berapa-berapa sih Dapat 2 biji lah ya Biar bisa langsung Bintang 3 gitu Karena disini Kita harus Bisa bintang 3 ya Kalau misal Kita mau Istilahnya tuh Dapat si Avatar Dari si Zombie main Karena Yang kemarin Judy gak dapet tuh Untuk yang metal night Karena telat Untuk bintang 3 nya Sekarang sih Metal night Judy Udah bintang 4 ya Mana nih Zombie main Aduh Masa ini Harus dapet Dari bonus doang Aduh Sumpah Ampas banget Dari kemarin Kalau di record Pasti ampas ya Aduh Senek 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 Mana Oren Oren Aduh Gila men Sumpah Ini berarti Adalah 10 tiket Yang Ke 16 ya Eh ke 17 Kita lihat Apakah dapet zombie main disini Zombie Oke Everyone staring at my body Oke Apa-apa Super alam Berarti super alam nya bisa Bintang 3 Bintang 3 Super aloy That's okay Oke Jadi ya Gini ya ternyata Ampas Ini pasti dapet sih ya 10 terakhir Maksudnya bukan Pasti dapet Di 10 terakhir ini Tapi Judy Pasti dapet Dari bonus Karena Kalau misalnya kita Gacha Black ticket 180 kali Itu kita bakal dapet Zombie main Itu pasti Cuma kita lihat Di 10 Gacha Terakhir Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Dapet Zombie main Zombie main Zombie main Mamang zombie Astaga Masya Allah Aduh Ini antara Senang dan Pedih juga sih ya Soalnya Senang karena Ini pasti dapet Zombie main Karena sudah 180 Habis Tapi Sedih Karena Kayaknya bakal sulit Untuk beat Yang 3 Oke kita Klaim-klaim dulu aja Hadiah hiburan ini Aduh Menghibur di segala Kebedihan Sumpah ini Busuk banget Lebih busuk Dibandingkan Metal net Kemaren Untung disini Jadi Beneran Ngumpulin Sampai 150 Gak kayak kemarin Cuma 120 Dan ternyata Ini gak dapet Men Dapet sih ya Kita dapet zombie main Expect me to listen to you Wah Gimana ini ya Untuk bintang 3 Karena Karena Itu harus bintang 3 Karena disini Dari segi Mana ya Shard Eh bukan shard ya Material ya Nah dari segi Hero Omni Shard nya Cuma 5 Sedangkan Kalau untuk bintang 3 Kita butuh 25 shard Tadi kita dapet 5 shard Berarti masih butuh 15 shard lagi Dari mana Coba Harus top up lagi Berarti Kalau mau bintang 3 Cuma gak tau ya Gimana Ntar aja ya Maka jadi bakal Top up atau enggak Gimana ntar aja Tergantung Tergantung Boots sih Karena Kalau misal Dilihat-lihat Di bagian Mall Disini Ini buat Tank top master Tuh kan ya Lagi gak ada Eh salah disini ya Lagi ada gak ya Ini apa nih Oh buat tank top juga Ya Lagi gak ada Kayaknya harus Karun nunggu weekend sih Jelas gak Keburu ya Jadi harus Judi dari sini nih Karena kalau dari sini Kita bisa dapet gitu Shard zombie main Cuma Males sih 300 ribu Untuk dapet 6 shard doang Maha banget Coba itu ya Soalnya gak mungkin Minta juga ya Di club Minta di club Sama aja Kayak ngajak berantem Oke tapi yang pasti Disini sekalian Judi bakal Coba untuk Review aja Kalian untuk Si zombie main ini Oh kita reviewnya Dari sini aja lah ya Karena udah dapet Sombong amat Coba ini Baru dapet Gini doang Satu doang ya Lebih banyak yang Sultan sih Judi bukan Sultan Disini Judi bakal bahas Dari bagian Basic attacknya dulu Jadi basic attacknya disini 120% attack Dan ini single target Dan bakal membuat Lawan itu Injury Dengan kemungkinan 100% Nah cuma Injurynya ini tuh Paling gede Di antara Injury yang lain Kalau misal kita bandingkan Coba nya sama Yang standar aja ya Amai nih Amai disini Injurynya itu 50% ya 50% attack Extra damage Dan Rata-rata yang lain juga Seingat judi sih Di sekitaran Segitu ya Di sekitaran 50% Sebaik Kalau misal Kayak Si Ultimate nya Sudah jadikan Ultra Ultimate Mungkin bakal nambah Misal kayak Si siapa ya Yang udah Kayaknya belum ada Yang jadi update Contohnya kayak Seingat judi sih Fukegao Fukegao itu Kalau misal Ultra Ultimate Kayaknya di angka 75 atau 80% Gitu ya Si extra damage nya Jadi agak lupa Jadi intinya sih Kalau untuk si Injury Dari si Zombieman ini Itu paling gede Di antara yang lain Jadi Sekalipun kita Nggak pake ulti Dari zombieman Juga udah oke banget Dan ulti nya juga oke Bisa dibilang Untuk si Zombieman ini Juga punya Roll Sebagai Hitter gitu ya Karena dia punya Ulti yang Dia itu Single target 5 hit Dan masing-masing Hit itu 240% Attack Jadi itu Gede banget Dan juga Kita tuh bakal Ngeheal Semua tim Sebanyak 100% Dari attack Si zombieman ini Jadi Selain ngehit Juga ngeheal Kelebihannya Dibandingkan dengan Yang lain Seperti itu Dan untuk Pasif nya sendiri Ini bakal Jadiin Bintang 2 dulu Kali ya Biar Biar nyala Pasifnya Daripada Gelap Biar Sulu juga bisa Lihat Si Sobat dulu Temen-temen juga Bisa lihat Icon nya Seperti apa Dari Si pasifnya Zombieman Nah Ini dia Jadi Disini Untuk Si Pasifnya sendiri Juga sangat Bagus ya Disini Jadi kalau Habis kena Fatal Damage Fatal Damage Itu maksudnya Adalah Damage Yang menyebabkan Si karakter Sebut tuh Mati Itu bakal Ngasih Extra Damage Sebanyak 60% Dari attack Zombieman Ke semua Lawan Jadi bakal Baldak Dan lawan Bakal kena 60% Dari Si attack Zombieman Ini Dan Kalau misal Masih ada Temen-temen Yang ada Satu tim Maksudnya Karakter kita Masih ada Selain Zombieman Sebelum Giliran Si Zombieman Zombieman Itu bakal Hidup Dan dia tuh Bakal Nambah HPnya Sebanyak 10% Jadi dia Bakal hidup Dengan HP Per 10 Itu cukup ya Karena kalau mati Kan ya Nanti hidup lagi Karena si Pasif ini tuh Dia bakal Trigger Sebanyak 4 kali Dan kalau misal Kita coba upgrade Untuk menjadi Bintang 5 Ini gak jadi upgrade ya Karena gak punya juga Shardnya Itu bisa trigger Sampai dengan 6 kali Dan kalau Untuk Damagenya itu Bisa 80% Dari attack Dan juga Kalau misal Hidup Nambah Jadi 15% HP Jadi Dari 10 Nambah Ke 15 Terus Kalau dari Segi Damage Dari 60 Jadi 80 Dan ini Triggernya Sampai 6 kali Gila banget Tapi bintang 5 Untuk Limited sih Kayaknya Masih Sangat Sangat Jauh Sekali Dan Untuk Zombieman Ini juga Punya Core Yang Katanya Core Itu Bakal Meta Baru Di OPM Ini Jadi Tentunya Punya Dua Efek Itu Ada Basic Efek Dan Advanced Efek Dan Untuk Yang Basic Sendiri Untuk Persyaratannya Itu Satu Duelist Dan Juga Dua Grappler Untuk Si Zombieman Sendiri Merupakan Duelist Jadi Kita Tinggal Namain Aja Dua Grappler Disini Basic Efek Ketika Ada Injury Atau Internal Injury Dan Juga Tenacity Dari Teman Teman Kita Masing Masing Itu Bakal Nambahin Dua Energi Dan Itu Bakal Trigger Sekali Pergilirannya Jadi Kalau Misal Kita Ngasih Lawan Buff Injury Atau Internal Injury Kita Bakal Dapat Dua Energi Dan Kalau Misal Kita Punya Tenacity Alias Shield Kita Bakal Dapat Dua Energi Jadi Dalam Satu Ronde Kita Itu Bisa Dapat Dan Kalau Untuk Si Advanced Effect Ini Dan Untuk Kebutuhannya Sendiri Adalah Satu Duelist Dan Juga Tiga Grappler Kita Tinggal Namain Satu Grappler Jadi Gak Butuh Hightech Gak Butuh Esper Disini Dan Efeknya Sendiri Ketika Setiap Karakter Itu Melakukan Aksi Semua Pemain Yang Kita Mereka Itu Bakal Recover 4% HP Nah Untuk 4% HP Ini Kayaknya HP HP Pada Saat Itu Bukan Max HP Gak Tau Juga Nanti Kalau Misal Teman Teman Ada Yang Bisa Tau Kira Kira Ini Adalah Max HP Atau HP Biasa Atau Misal HP Dari Zombieman Silahkan Kopen Aja Di Bawah Yang Dimasuk Dengan HP Disini HP Apa Apakah HP Dari Masing Karakter Sebut Ataukah HP Dari Zombieman Atau Misal Ternyata Beneran Max HP Dan Ini Hanya Untuk Dua Ronda Aja Jadi Dua Ronda Pertama Itu Kita Bakal Nge-heal Terus Tapi Ronda Selanjutnya Nggak Nge-heal Lagi Dan Kalau Misal Lawan Itu Kena Internal Injury Berarti Bakal Nambahin Ultra Damage Sebanyak 20% Jadi Itu Adalah Pasif Dari Zombieman Dan Pasif Sendiri Itu Memang Ada Beberapa Level Gitu Ini Untuk Pasif Yang Untuk Core Level 1 Untuk Core Yang Lain Kita Coba Langsung Lihat Aja Di Laboratory Karena Ada 4 Level Dari Core Tersebut Jadi Untuk Naikin Level Dari Core Kita Harus Ke Laboratory Kita Coba Lihat Aja Untuk Si Zombieman Nah Ini Dia Kita Lihat Gini Aja Ini Tadi Ya Untuk Yang Level 1 Dan Kalau Misal Kita Core Itu Jadikan Level 4 Si Advice Itu Bakal Berubah Menjadi Kalau Misal Ada Internal Injury Itu Kita Bakal Dapat Satu Energy Jadi Ini Mirip Seperti Level 4 Nya Si Child Emperor Kalau Ada Shutter Itu Nambah Satu Energy Kalau Untuk Si Zombieman Itu Nambah Satu Energy Dan Kalau Untuk Yang Level 10 Ini Dia Mirip Seperti Deep Seeking Jadi Di Awal Dari Setiap Round Itu Kita Bakal Nahan 2 Energy Jadi Nahan 2 Energy Itu Salah Satu Efek Yang Sangat Oke Banget Di One Punch Man Karena Itu Bisa Bikin Bego Lawat Tapi Sekarang Kayaknya Kalau Untuk Disini Masih Bisa Di Counter Dengan Zombieman Karena Zombieman Tentunya Bisa Membuat Kita Bakal Dapat Energy Di Tengah Ronda Gitu Ya Karena Kan Ada Beberapa Karakter Yang Punya Efek Injury Atau Ngasih Shield Bahkan Dengan Basic Attack Do Oke Jadi Seperti Itu Kalau Untuk Yang Level 17 Ini Cuma Penambahan Dari Yang Level 1 Asalnya 4% Ke 4,5% Jadi Geli Si Ya Geli Si Komor Jadi Cuma Disini Kalau Dari Segi Recarmen Sendiri Tidak Bertambah Jadi Boleh Satu Dua List Dan Dua Grappler Nah Kalau Untuk Lineup Sendiri Lineup Juga Tentunya Bakal Berubah Kalau Sekarang Kan Banyak Lineup Shutter Terus Lineup Lagi Ada DOT Juga Kayak Jadi Bakal Coba Untuk Lineup DOT Menggunakan Zombieman Mungkin Kalau Yang Lain Ada Yang Mereka Ngasih Lineup Ada Yang Ngasih 2 Aoe Sisanya Grappler Gitu Sama Satu Duelist Zombieman Ada Juga Yang Pakainya Single Heater Single Heater Juga Itu Juga Boleh Cuma Nanti Bakal Coba Lineup Yang Baru Entah Nanti 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 Kita Coba Cuma Yang Pasti Kalau Misal Lineup Untuk Zombieman Si Kalau Misal Jadi Lihat Teman Teman Bisa Pakai Tentunya Zombieman Di Depan Di Tengah Depan Karena Dia Harus Digebuk Dan Harus Mati Juga Karena Kalau Mati Dia Bakal Ngasih Damage Dan Untuk Depan Lainnya Kita Bisa Kasih Kabuto Sama Super Alloy Karena Itu Dua Tanker Yang Sangat Allot Apalagi Kabuto Kalau Misal Dipukul Itu Malah Lawan Kena Damage Super Alloy Punya Unyielding Jadi Dia Lebih Susah Untuk Mati Dan Salah Satu Yang Bagus Lainnya Juga Teman Teman Bisa Pake Deep Seeking Kalau Misal Gak Punya Super Alloy Atau Misal Kabuto Nya Juga Gak Punya Bisa Pake Deep Seeking Komor Judy Karena Deep Seeking Juga Punya Shield Jadi Bisa Trigger Si Core Dari Zombie Man Atau Juga Teman Tuan Bisa Pake Tank Top Master Nah Cuma Disini Tank Top Master Biasanya Bakal Teruh Di Belakang Untuk Melindungi Karakter Karakter Yang Ada Di Belakang Karena Karakter Di Belakang Ini Biasanya Bakal Jadi Damage Dealernya Nah Untuk Si Tank Top Master Ini Biasanya Bakal Dikasih Speed Jadi Dia Bakal Ngerin Ulti Dan Bakal Ngasih Shield Ketiga Baris Yang Di Belakang Untuk Dua Sisanya Tentunya Bisa Disesuaikan Aja Kalau Misal Teman Tuan Pengen Pake AOE Yang AOE Bagus Itu Bisa Pake Tatsumaki Atau Misal Kalau Punya Bisa Juga Pake Metal Knight Karena Dua Dini Itu Bisa Ngasih Injury Salah Satunya Mau Dipake Boleh Atau Dulu Dipake Kalau Misal Punya TTM Jadi Di Belakang TTM Terus Ada Metal Knight Dan Ada Tatsumaki Nah Itu Keren Banget Karena Ada Dua Limited Terus Kalau Misal Gak Punya Metal Knight Mungkin Satu AW Lagi Bisa Diganti Sama Atomic Samurai Itu Juga SSR Cuma Entah Mengapa Sangat Sulit Banget Untuk Dapatkan Padahal Bukan Limited Sampai Sekarang Gini Gak Dapat Dapat Atomic Samurai Gak Kenapa Atau Misal Kalau Gak Punya Atomic Bisa Diganti Yang AW Lain Misal Golden Ball Gitu Golden Ball Juga Oke Karena Punya Shutter Walaupun Gak Nambah Energy Tapi Yang Pasti Kita Bakal Mengluarkan Ulti Pake Karakter Karakter Yang Di Belakang Tank Top Master Tatsumaki Metal Knight Dan Juga Satu Lagi AOE Bisa Atomic Bisa Golden Ball Atau Kalau Misal Tank Top Master Gak Mau Digedein Karena Terlalu Berat Untuk Ngegedein Yang SSR Gitu Temen Temen Bisa Pake Fubuki Maybe Karena Fubuki Juga Punya Skill Untuk Bukan Skill Punya Pasif Untuk Bisa Ngasih Shield Mau Dia Basic Attack Mau Dia Ultimate Itu Dia Bakal Ngasih Shield Yang Artinya Bakal Trigger Core Dari Si Zombie Man Dan Untuk SR Lain Juga Bisa Pake Kaya Beast King Kalau Misal Temen Punyanya Banyak Beast King Atau Amai Lebih Bagus Karena Amai Juga Single Heater Jadi Kita Bisa Ngekill Yang Ada Di Belakang Yang Biasanya Kurus Kurus Yang Biasanya Kurupuk Kurupuk Di Belakang Kita Sikat Pake Amai Mas Amai Mas Juga Bakal Ngasih Injury Yang Artinya Bakal Trigger Core Dari Si Si Siapa Namanya Zombie Man Atau Juga Temen Temen Bisa Pake Lagi Mezal Guard Mezal Guard Karakter Mitos Nanti Mungkin Juri Bakal Coba Gacha Juga Karena Tadi Sudah Punya 250 Epic Mungkin Nanti Jadi Bakal Coba Gacha Untuk Mezal Guard Juga Karena Kalau Misal Ada Mezal Guard Juga Menurut Juri Bagus Banget Karena Kita Bakal Punya Satu Karakter Yang Dia Punya Pasif Untuk Protect Yang Artinya Sebagian Damage Bakal Dipindahin Ke Mezal Guard Itu Sendiri Mezal Guard Sendiri Basic Attack Itu Bakal Nambah Defense Dia Atau Misal Ngurangin Attack Jadi Agak Gitu Jadi Itu Juga Bisa Jadi Salah Satu Pilihan Gitu Kalau Misal Teman Teman Punya Mezal Guard Jadi Mezal Guard Tank Top Master Sama Amai Gitu Bahkan Kalau Menurut Juri Si Kalau Misal Teman Teman Punyanya Mezal Guard Satu Amai Terus Misal Satu Lagi Mau Boros Gitu Juga Boleh Karena Kayaknya Kita Nggak Akan Terlalu Banyak Untuk Mengeluarkan Energy Kalau Misal Kita Bawa Mezal Guard Paling Nanti Yang Ulti Itu Si Single Heater Sama Si Boros Itu Taruh Belakang Aja Semua Jadi Si Mezal Guard Juga Tentunya Taruh Belakang Jadinya Bakal Nge Protect Si Tanker Di Depan Dan Bakal Di Heal Lagi Sama Zombie Man Apalagi Mezal Gitu Bisa Nge Heal Sendiri Dengan Ultinya Pokoknya Mantep Atau Nanti Yudi Bakal Coba Versi D.O.T Jadi Nanti Di depan Bakal Ada Kabuto Zombie Man Asalnya Yudi Mau Pakai Deep Seeking Cuma Sekarang Ada Super Alloy Mungkin Yudi Bakal Coba Super Alloy Atau Super Alloy Bakal Jadi Bawa Di Belakang Maggi Atau Mungkin Di depan Deep Seeking Di Belakang Dan Dua Lagi Bakal Yudi Kasih Siapa Bakal Coba Untuk Keep Bintang 3 Dulu Biar Racun Bisa Nyebar Ke Banyak Karakter Sekaligus Dan Disitu Yudi Tidak Akan Menggunakan Core Zom Tapi Yudi Bakal Gunakan Core Deep Seeking Itu Yudi Bakal Coba Dulu Nanti Yudi Bakal Coba Untuk Naikin Dulu Konvo Infinity Dan Zom Dan Nanti Kita Cek Apakah Itu Bakal Menjadi Salah Satu Lineup Yang Untuk Kali Ini Oh Untuk Gear Zombie Men Menurut Yudi Pribari Ada Beberapa Gear Yang Bisa Teman Teman Gunakan Yang Pasti Gearnya Itu Attack Dan HP Kalau Satu Gear Mau Ditambah Speed Juga Boleh Tapi Yang Utama Menurut Yudi Adalah Attack Karena Tadi Nihil Nya Menggunakan Attack Dan Ngasih Damagenya Berdasarkan Attack Kita Kita Perlu Ngasih Yang Namanya Attack Kasih Attack Gitu Ya Dan Juga Kasih HP Kalau Mau Kalau Enggak Mau Kasih HP Juga Gapapa Misalnya Mau Attack Speed Attack Speed Semua Juga Boleh Mau Jadikan Heater Gitu Boleh Atau Atau Attack Defense Juga Boleh Gitu Kalau Pengen Tipisin HP Biar Cepet Mati Gak Masalah Juga Tapi Yang Pasti Paling Penting Adalah Attack Karena Tadi Bisa Dilihat Dari Segi Pasif Dan Juga Dari Segi Ulti Itu Menggunakan Start Attack Jadi Attack Itu Sangat Penting Kalau Untuk Si Zoom Jadi Kita Bisa Ngasih Eh Sorry Sorry Kita Bisa Pake Sweet Karena Sweet Sendiri Bisa Ngasih Reflection 20% Dan Juga Bisa Ngeheal 10% Atau Juga Bisa Pake Yang Versi Lebih Murah Lagi Scholar Scholar Itu Kalau Misalnya Ngeblock Itu Nambah 10% Nah Ini Bakal Oke Kalau Misal Teman Teman Punya Si Silver Feng Soalnya Dia Nambah 30% Block Ini Tambah Scholar Itu Jadi Oke Banget Apalagi Silver Feng Juga Bisa Ngasih Injury Bukan Injury Internal Injury Dan Juga Bisa Ngasih Tenacity Jadi Dengan Si Silver Feng Juga Bisa Langsung Ngetrigger Si Core Si Zombieman Dua Kali Mempake Battle Juga Boleh Kalau Mau Cuma Jadi Prolusi Lebih Suka Martial Arts Karena Nambah Attack Bener Bener Gak Pernah Pake Ulti Sama Sekali Misal Gak Pake Speed Sama Sekali Attack Doang Itu Bisa Pake Gangster Karena Dia Bakal Nambah 30% Attack Dan Sweet Jadi Ada Tiga Kalau Menurut Judi Ada Sweet Gangster Martial Arts Dan Juga Scholar 4 Untuk Yang Digunakan Sebagai Gearnya Zoom Kalau Misal Pengen Set Oke Jadi Mungkin Segitu Dulu Video Dari Judi Tentang Si Gacha Zoom Ini Ternyata Kita Tidak Mendapatkan Zoom Dari Gacha Tapi Dapatnya Dari Hadiah Yang Apakah Sebagai Hadiah Hiburan Yang Penting Dapat Zombie Buat Teman Teman Yang Ngedapet Zomen Jangan Berkecil Hati Karena Tentunya Nanti Juga Bakal Ada Lagi Limited Charakter Yang Lebih Oke Seperti Garo Dan Gyoro Oke Jangan Lupa Subscribe Untuk Jangan Lupa Subscribe Channel Judi Yang Satu Lagi Juga Bakal Upload Di Sana Untuk Game Di Luar Juvio Sampai Jumpa Di Video Lain Dan Bye Sampai 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 Sampai